Hai, saya Ahmad Gunawan. Jadi salah satu permasalahan besar pemilu tahun 2019 lalu adalah politik uang. Dan pada pilkada tahun ini diprediksi akan meningkat karena buruknya kondisi ekonomi Indonesia akibat pandemi COVID-19. Belum lagi diperparah dengan hoaks dan ujaran kebencian yang akan menyertainya nanti. Menurut saya, strategi yang efektif untuk mengurangi pelanggaran tersebut adalah dengan melibatkan masyarakat. Yaitu dengan sosialisasi secara masif dan kreatif. Untuk memberikan pemahaman dan edukasi tentang proses pemilu dan apa saja yang dianggap melanggar kampanye. Seperti politik uang dan penyalahgunaan anggaran atau fasilitas pemerintah. Hingga bagaimana cara menanggapi hoaks dan ujaran kebencian. Dan tentunya tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan di masa pandemi. Juga memberikan edukasi bagaimana caranya melapor jika menemukan tindakan pelanggaran berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan memastikan identitas mereka terahasiakan dan terjamin dari ancaman maupun tuntutan balik. Sebagai opsional, menawarkan reward kepada siapapun yang melapor akan menambah semangat masyarakat dalam membantu bawasmu untuk memberantas tindakan pelanggaran di masa tampanye. Sosialisasi yang kreatif bisa dilakukan dengan cara bekerja sama dengan para influencer atau public figure, organisasi ataupun komunitas, hingga para konten kreator untuk membuat konten di sosial media. Seperti gambar lucu atau meme, video parodi atau challenge, hingga membuat iklan layanan masyarakat yang menarik. Karena konten yang menarik dapat menggugah netizen untuk membagikannya kembali kepada orang lain. Jadi secara tidak langsung sosialisasi dan edukasi dapat berjalan bersama dengan masyarakat. Ini juga merupakan bentuk strategi untuk membangun peran kelompok milenial dan pengawasan media sosial di dalam masa telkada. Karena para pembuat konten maupun penikmat konten di sosial media didominasi oleh kaum milenial. Jadi itulah ide pengawasan telkada yang efektif menurut saya. Semoga bermanfaat. Saya Ahmad Gunawan. Sampai jumpa.